Oke disini saya akan mereview PGA GT720 ya PGA ini setelah saya melihat kekuatannya lebih dari GT730 2GB DDR1 64bit ya Dikarenakan kalau untuk game, memory clock dan default clocknya Ternyata GT720 ini sangat tinggi ya, lebih agak tinggian daripada 730 Dalam pengetesan pun sudah saya tes di ini cukup baik GTA 5 Saya kasih tekstur quality-nya high ya Shadow quality semua high Dan kita lihat berapa fps Ternyata cukup bagus Dengan grafik yang sangat tajam ya Di TV 32 inch PGA ini cukup mantap Kelebihan PGA ini hemat daya Dayanya 35W Jadi menggunakan PSU kecil juga gak masalah yang wattnya kecil PSU standar Stabil Tiga puluhan stabil Bagus Dan PGA ini memiliki grafik yang sangat bagus ya Soalnya di shadersnya Ternyata 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 Kalau ini 384 Dan untuk game GPU clock Cukup baik 900 lebih Dan memori 900 Cuman kalau untuk render Kurang bagus karena boost bandwidthnya 64 bit ya Tapi kalau untuk game ini emang bagus PGA nya kecil Sangat kecil Kecil banget PGA nya Tapi untuk game lumayan Jadi kalau memiliki PSU nya yang standar Cocok lah pakai yang Masih bisa kuat Kita tes PS 2017 Ini high Saya kasih nya high Kita lihat dulu setting nya Biar jelas Nah Itu high Saya posisikan ke high Ini Grafik high Dapat berapa Konsumsi PGA nya Berapa Persen Untuk memainkan PES 2017 Grafik high Kalau gak salah ini Melebihi PGA HD 6 6570 1GB DDR5 Di atas itu PGA ini Karena saya sudah Berapa kali ya Hampir puluhan kali Mengetes PGA itu Untuk game-game Seperti ini Dan hasilnya Saya sudah tahu Jadi PGA ini di atas 1GB DDR5 Karena tidak Tapi kalau untuk Batchmark Batchmark Render Misalkan jangan Karena PGA ini memiliki 64 bit Lebih baik Kalau render Itu DDR5 1GB 128 bit Itu bagus Tapi kalau untuk game Ini mantap Kita bisa lihat Di high Cuman Konsumsinya 67% Sampai ini 66 Jadi PGA ini Masih kuat ya Di high Masih gak terlalu Terkuras Sampai 90an Sangat nyaman Kuat juga ini Mantap Untuk Suhunya Sangat rendah 45 Celsiut Wajar ya Karena PGA ini Termasuk low profile Karena semua PGA low profile Suhunya Pasti adem Jadi Tidak berbahaya Kepada komponen lain Seperti motherboard Dan hard disk Karena PGA-PGA Yang overhead Yang panas Itu IC-nya Kalau udah Kepanasan Itu Sering rawan Rusak Tim motherboard Hard disk Kalau ini Adem Ya hampir setara 1GB DDR5 lah HD6570 Atau R7 240 Setara Bagus Bagus sekali Ini PGA Ini udah Direknya Direk 12 Ya Direk 12 PGA-nya Sangat kecil Cuma Cuma kekuatan Untuk Game-nya Lumayan Besar Karena Untuk Game-nya Kita Lihat Devil Clock Dan Memory Clock-nya Dan ternyata Menembus 900 Lebih Berarti Mantap Untuk Game-nya Kalau Rendering 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 Itu Harus Standarnya 256 Bit Oke Wassalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 2